Jelang Puncak Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Kejari Bangka Selatan berikan penyuluhan hukum kepada 50 orang kades yang ada di wilayah tersebut. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi pemahaman hukum serta antisipasi terjadinya pelanggaran pidana terkait pelaksanaan pilkada yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah Bangka Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Maya Sari mengatakan penyuluhan hukum ini dilakukan guna mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan para Kepala Desa mengingat tahapan demi tahapan pilkada serentak tahun 2020 telah digelar oleh penyelenggara. Atensi bagi para kades bersama masyarakat di desa dalam pilkada adalah untuk menghindari segala bentuk pelanggaran mulai dari black campaign, monipolitik, dan isu sara. Selain itu, kades bersama perangkat desa diharapkan dapat bersama-sama mendukung dan mensukseskan Pesta Demokrasi 5 tahunan ini serta membantu pihak penyelenggara pemilu pada setiap tahapan. Ini kan bagian dari program kita kejaksaan, kita punya program penyelenggaraan hukum dan kita sengaja itu mengundang para Kepala Desa karena kita memperlambangkan aktivitas, kita datang ke sana 50 desa itu terlalu luas kita harus pecah dan kebetulan para Kepala Desanya yang intinya kita memberikan pencerahan bersama bahwa agenda Pemilu Kada ini kita punya terdapat tugas sosialisasi dan masyarakat di desa harus paham apa yang boleh dilakukan dari desa. Kita ambil campaign nantinya, monipolitik, lalu isu sara dan seterusnya, lalu kemudian tidak netral dan seterusnya, Sementara itu Ketua Bawaslu Basel Sahirin mengatakan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu di bidang penjagaan dan penindakan maksud dan tujuannya kegiatan ini lebih ke arah perhatian sehingga mereka terhindar dari tindakan yang melanggar. Ini salah satu maksud kategori unsur pencegahan kami dalam rangka melakukan tugas dan fungsi kami pencegahan dan penindakan. Bukan kami untuk menakuti-penakuti, tapi kami sayang dengan Kepala Desa karena undang-undangnya jelas Pasal 71 Perangkat Desa atau Keurahan atau Pak Kades dilarang untuk melakukan tindakan atau keputusan yang menguntungkan pasangan calon. Kalau mereka berani berbuat seperti ini, sorry to say, tidak naik pemilu. Selain itu, saya irin menjelaskan di dalam undang-undang jelas Pasal 71 Perangkat Desa atau Kelurahan dilarang untuk melakukan tindakan atau keputusan yang menguntungkan pasangan calon. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Tim Meliputan Ainyus melaporkan.